Hai semuanya, aku sekarang lagi di Bandung, lagi recording untuk album ketiga aku, judulnya Independent Part 2, jadi albumnya ini konsepnya masih R&B, produsernya masih sama, Nultia Suri Bumilang. Musik yang kita bawa disini menunjukkan kalau Independent Part 2 ini masih satu tema dengan Independent Part 1, cuma lebih strong dan lebih menunjukkan kalau sisi yang Part 2 ini, R&B adalah sosok yang udah bukan saatnya lagi, cewek itu bagging ke cowok. Untuk dari sisi love life-nya ya, lebih kayak kalau misalnya cowok yang satu gak sesuai dengan yang aku mau, oke ganti cowok lain. Lo juga gak cocok sama gue, oke ganti cowok lain. Apapun itu, dan di hidup juga gitu sih. Aluminya lebih menceritakan tentang kejujuranannya sih, how I feel about love, about love life, about cowok-cowok, pengalaman aku kemaren. Sekarang udah saatnya mengungkapkannya itu ya lewat musik, terus aku ngerasa happy aku ngungkapnya lewat musik, aku ngerasa kekecewaan, aku ngungkapnya lewat musik juga. Jadi Independent Part 2 ini, it's about emotion yang ada di diri aku. Di diri aku mau itu happy, senang, semuanya gitu. Dan sekitar ada sepuluh lagu ntar di Independent Part 2. Aku akan kolaborasi sama Jevin Julian juga. Terus akan kolaborasi sama Diva Bares dan Teza Sumendra juga. Untuk di album ini, jadi album ini sangat-sangat excited banget sih aku ngejalaninnya. Karena Independent Part 1 udah dapet feedback yang sangat bagus banget di iTunes nomor 1 dan Independent Part 2. Mudah-mudahan bisa ada feedback yang jauh lebih bagus banget. Di Independent Part 2 masih ada bahasa Inggris dan dominan juga bahasa Inggris lagunya. Bahasa Inggris juga tetap ada juga. Cuma kita mix aja sih dan aku juga ada bikin lagu juga di Independent Part 2. Keterlibatan album Independent Part 2, aku sangat terlibat banget sih. Dari yang Part 1 juga aku sangat terlibat. Jadi aku bilang ke Emerson sih yang berusaha untuk gue pengen bikin gini-gini. Di album Part 1 di Part 2 juga sebelum kita mulai bikin album ini, Jadi kita brainstorm dulu apa sih yang lo pengen fitai di album ini. Obviously dari Independent Part 1 kan udah explore banyak makan ya Rini. Obviously kita udah banyak growing up. Jadi ini adalah sebuah sebuah evolusi. Dari Rini setelah independen. Karena... Bagi independennya itu bukan sebuah menjadi... Acomplisasi. Tapi itu lebih tentang... Ehm... Di mana kita mau pergi dari sini? Nah itu aja sih. Yang aku tanyain ke Rini, kita mau kemana nih? Rini itu real R&B tapi untuk kategori masa kini ya. Jadi... Ehm... Kalau kita lihat dari... Ehm... Pergerakannya, dari perpindahan dia dari pop ke R&B. Ehm... Rini itu saat ini adalah... The only R&B singer yang punya emosi di suaranya. Aku rasa gak ada penyanyi lain yang... Se emosi, yang full of emotion seperti Rini. Sepertinya Rini... Benar-benar... Meng... Menghadirkan drama di setiap lagu yang di nyanyiin. Kini aku harus... Hancurkan... Mimpi... Harapan untuk album independen part 2. Album ketiga. Semoga... Bisa diterima di pasaran. Di masyarakat. Dan yang paling penting adalah... Ehm... Akunya puas dulu sama hasilnya. So far aku puas banget. Semoga nextnya... Ehm... Bisa lebih... Bagus lagi rekamannya dilancarin semuanya. Dan aku udah puas. Insya Allah bisa nyampe juga ke hati masyarakat. Karena aku bener-bener... Album ini tuh bener-bener jujur. Bener-bener dari hati. Dan semoga bisa nyampe ke hati masyarakat juga. Dan semoga feedbacknya lebih baik dari album sepuluhnya sih. Begitu nyanyi... Lagu bahasa Inggris yang punya dia yang kemarin itu... Tetap aja Indonesia. Karena yang bener-bener dari hati masyarakat. Karena yang bener-bener dari hati masyarakat. Karena yang bener-bener dari hati masyarakat. Ya kayaknya ini tuh yang paling bener. Bener-bener dari hati masyarakat. Itu paling bener banget. Itu paling bener banget. Ayo semuanya! Dapetkan album terbaru aku yang akan segera rilis tahun ini. Terima kasih telah menonton!